PT. POS Indonesia menggelar pameran dan kompetisi Vila Teli Internasional di POS Blok Jakarta. Lebih dari 200 koleksi perangko dari Indonesia dan mancanegara dipamerkan dalam acara ini. Pameran dan kompetisi Vila Teli Internasional berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan negara dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Selatan. Sebanyak 32 negara berpartisipasi sebagai peserta pameran. Sementara di kompetisi Vila Teli, 26 negara turut hadir sebagai peserta kompetisi. Untuk mempopularkan Indonesia, khususnya setelah tahun 50, kita sebutnya sebagai Indonesia modern. Karena selama ini Indonesia masih terkenal di Net Indy, waktu kolonialisme Belanda. Kita ingin lebih mempopularkan Indonesia setelah Indonesia tahun 50, dari RIS menjadi Indonesia. Kita ingin mempopularkan itu. Melalui lembaran perangko, panitia ingin menghidupkan kembali bentuk komunikasi di masa lalu. Masa saat perangko menjadi alat penghubung utama masyarakat yang terkendala dengan jarak. Kalau kita bicara tentang STEM, tentang perangko, memang kalau sekarang ini kan penggunaan perangko itu sudah sangat berkurang. Tapi perangko sendiri dari masa lalu itu kan adalah collectible items. Nah kita berharap perangko-perangko ini terus menjadi collectible items yang nilainya semakin hari semakin tinggi. Dan untuk itu kita berpartisipasi bukan sebagai anggota tapi juga sekali ini, atau ini yang kelima kali, sebagai tuan rumah dari eksibisi Asia Pacific. Total sebanyak 241 perangko dipamerkan dalam ajang Vila Teli Internasional ini. Sebagian dari jumlah tersebut dilombakan yang terbagi menjadi 14 kategori. Kecenderungannya perangko ini mulai ditinggalkan gitu ya, mulai ditinggalkan. Tapi teman-teman, kalau kita cerita Vila Teli, sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sana. Karena itu kita sebagai BUMN nih, tidak hanya cerita tentang orientasi kita bisnis, tapi kami punya misi sosial. Karena itu kita mendukung eksibisi ini dalam rangka tadi, ikut menyuarakan, mensosialisatkan bahwa Pila Teli ini merupakan hobi yang positif bagi generasi kita. Pos Indonesia berharap agenda ini bisa meningkatkan nilai dan eksistensi perangko-perangko Indonesia di level nasional hingga ke level internasional. Kika Madona, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta Saudara kami tutup Kompas pagi hari ini, saya Glynis Oktania Dan saya Imran Fadilas, setelah seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!